bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di dosen organisasi channel yang membahas tentang international style dan event sistematik serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum dan special lagi tentang materi persidangan dan lain sebagainya untuk urusan organisasi maupun persidangan-persidangan dalam pengadilan pada video kali ini berdasarkan request yang masuk pada kolom komentar yang meminta untuk sambutan upacara bagi pembina upacara pada hari senin pagi di sekolah dasar ada pun judul yang akan saya sampaikan kepada anda pada hari ini saat ini adalah tentang jangan jauh bermain bagi seorang pembina upacara yang melakukan aktivitas pada setiap senin pagi sebagai rutinitas sekolah sebagai bentuk kecintaan dan bela negara yang ditanamkan di saat masih SD maka seorang pembina upacara dalam memberikan amanat upacara harus memberikan bahasa yang lebih sederhana yang mudah dipahami oleh siswa atau murid-murid di sekolah dasar oleh karena itu contoh berikut ini adalah merupakan yang bisa kita pergunakan ketika misalnya tampil sebagai pembina upacara pada hari senin ada pun daripada sumber konten ini kami ambil dari organisasi.co.id yang bisa diakses dan silahkan di klik pada deskripsi yang ada pada video ini jangan jauh bermain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin wassalat wassalamu ala asrafil anbiyai wal mursalim sayidina wa maulana muhammadin walah ahli wa sahbiyajama'in amma ba'du bapak wakil kepala sekolah yang saya hormati bapak dan ibu guru sekolah dasar yang saya hormati para wali kelas yang saya hormati anak-anakku sekalian yang saya cintai disinkan saya dalam sambutan upacara pada pagi hari ini mengajak sekalian untuk tidak pernah menjadi insan yang sombong atau lupa dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yakni kita harus yakin bahwa kesempatan hari ini sebagai bukti kemahaperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat kekuatan dan kesehatan agar kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya selanjutnya melalui ini saya akan memberikan amanat upacara bendera dengan judul jangan jauh bermain sebab beberapa waktu belakangan ini marak persoalan yang menjadi isu di media sosial dan juga memang terjadi pada beberapa tempat tentang penculikan anak serta ada juga isu penjualan organ manusia meskipun ini masih sebatas isu maka judul penting untuk kami sampaikan kepada anakku sekalian adalah terlepas daripada semua persoalan yang ada pada media sosial namun memang demikian adanya pentingnya bermain saat masih anak-anak memang itu adalah sesuatu yang perlu tetapi sekali lagi bahwa jangan terlalu jauh bermain dari lingkungan keluarga akan tetapi untuk awal saya akan menyampaikan kepada anak-anakku tentang pentingnya bermain saat masih anak-anak ada beberapa hal yang menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia bermain merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan maksudnya berbeda dengan anak yang tuntas pada masa bermainnya dengan yang tidak pernah bermain akan tetapi bermain jangan hanya dianggap jika dilakukan di lapangan sepak bola dan sebagainya konsep pendidikan sekarang juga telah mengembangkan pengerjaan tugas dengan cara bermain sehingga dengan mengerjakan tugas maka sebenarnya sudah kita dapatkan beberapa permainan akan tetapi anak-anakku yang hidup rukun bertetangga tentu memerlukan bersosialisasi dengan tetangga termasuk dalam hal bermain wajar saja bermain dengan mereka sepanjang memenuhi kaida-kaida bermain yang benar mungkin anak-anakku akan bertanya cara bermain yang benar agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan maka berikut ini beberapa langkah yang harus kita lakukan saat bermain dengan cara yang benar yang pertama jangan jauh dari rumah maksudnya saat bermain jangan pernah meninggalkan rumah terlampau jauh sehingga akan berisiko posisi Anda tidak terkontrol oleh kedua orang tua ataupun keluarga dekat jadi saat bermain jangan terlalu jauh dari pantauan orang tua minimal masih bisa terlihat dan juga masih bisa terdengar yang kedua meminta izin saat hendak bermain kemanapun hendak bermain maka harus dengan izin orang tua hal itu untuk memudahkan kontrol dari orang tua mengenai posisimu saat bermain jadi sekali lagi seperti yang diajarkan oleh guru-guru anak-anakku di kelas bahwa setiap meninggalkan rumah keluar dari rumah harus meminta izin kepada kedua orang tua atau mungkin kakak yang ada di rumah ataukah mungkin adalah orang-orang terdekat yang ada di rumah Anda supaya apa ibu bapak dan kakak Anda tidak terlalu cemas ketika misalnya Anda berada di luar rumah yang ketiga cara bermain yang benar adalah bermain dengan yang dikenal tidak kalah pentingnya saat bermain harus dengan sahabat atau teman yang dikenali sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan artinya apa di saat anak-anakku bermain di luar rumah maka sebaiknya yang Anda teman di bermain adalah orang yang mungkin adalah tetangga Anda bukan dengan orang-orang yang tidak dikenali artinya lagi bahwa di saat kita bermain haruslah orang-orang yang banyak mengenali kita kemudian yang yang keempat adalah bermain setelah mengerjakan tugas nah ini dia penting tugas rumah yang saya maksudkan adalah pekerjaan rumah dari sekolah maupun tugas mengaji dan tugas membantu orang tua sebaiknya bermain setelah mengerjakan tugas-tugas tersebut tidak boleh karena alasan bermain anak-anakku tidak mengerjakan PR tidak boleh tidak boleh karena alasan bermain lalu anak-anakku tidak mengerjakan tugas dari TPA anda dan juga tidak kalah penting jangan kenalasan bermain lalu anda tidak membantu kedua orang tua anda di rumah misalnya untuk yang putri harus membantu mencuci piring ibu kemudian yang laki-laki mungkin membantu bapak dan lain sebagainya jadi seluruh aktivitas bermain dilakukan setelah membantu benar membantu kedua orang tua yang kelima di saat bermain adalah ingat waktu bermain biasanya orang yang bermain melupakan waktu misalnya terlalu sore sehingga lupa waktu untuk sholat maghrib ini jadi masalah ini kalau misalnya bermain sampai waktu maghrib sudah azan masih tetap bermain itu tidak boleh maka pentingnya untuk mengontrol waktu bermain tersebut sehingga waktu ibadah tidak terabaikan pelah raga ataupun bermain boleh tetapi waktu ibadah tidak boleh diabaikan jelas ya kemudian yang keenam adalah jangan ikut ajakan dengan orang baru nah misalnya sementara bermain lalu tiba-tiba ada orang baru yang mengajak menawarkan formen menawarkan sesuatu untuk anda makan maka jangan sama sekali menerimanya atau jangan pernah mau ikut dengan ajakan orang tersebut dalam hal bagaimanapun orang asing atau orang yang baru dikenal tidak boleh mengendalikan anda sehingga jangan pernah tergoda dengan ajakan orang baru atau orang asing tersebut sebab beberapa kasus penculikan anak terjadi untuk mencegah hal-hal yang kriminal dan yang tidak kalah pentingnya jangan jauh dari orang tua saat bermain melalui sambutan ini maka saya ingatkan sekali lagi jangan pernah bermain jauh-jauh dari orang tua anda dan jangan sama sekali anda melakukan sebuah aktivitas yang tidak terkontrol artinya apa anda harus bermain cukup di sekitar rumah anda sebab perlu diingat kejahatan saat ini semakin meningkat maka cara untuk mencegah kejahatan adalah dengan senantiasa dekat dengan kode orang tua maupun keluarga saya ulangi sekali lagi saat bermain apakah boleh jauh dari rumah benar tidak boleh jauh dari rumah saat bermain apakah harus meminta izin atau tidak benar harus meminta izin dan terakhir kita bermain saat selesai mengerjakan apa mengerjakan tugas tugasnya seperti apa tugas PR apalagi tugas dari TPA TKA ya kan kemudian tugas dari orang tua yang ada di rumah benar setelah mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah dan dari rumah demikianlah yang merupakan sambutan saya pada kesempatan ini mudah-mudahan anak-anakku semua diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua sekali lagi bermain boleh tetapi semua hal yang berhubungan dengan bermain itu setelah mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dari TKATPA tugas-tugas dari orang tua dan setiap mau bermain dengan teman-temannya harus meminta izin dengan orang di rumah serta bermain hanya di sekitaran rumah kita dan juga bermain hanya dengan orang-orang yang dikenal wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas subscribe-nya terima kasih atas dukungan dan atensi anda semua jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti terima kasih atas dukungan dan teβ terima kasih atas dukungan dan teβ terima kasih atas dukungan dan teyok terima kasih atas dukungan dan teβ ke þav